Nah, jadi ini kapasitas baterai 12Ah guys, atau 12Ah. Nah, sekarang kita uji coba untuk menguras isi baterai ini guys, dengan modul PZM015, untuk mengetahui apakah isinya masih ada 12Ah atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Jadi di depannya sudah ada PZM015 guys. Baterai Analyser, modul. Jadi kita gunakan untuk keperluan charging atau discharging baterai guys. Nah, sekarang ya. Jadi, baterai analyser ini kita pakai, sedang kita pakai discharging guys. Atau discharge. Jadi, baterai yang kita pakai, baterai lontong hijau. Livopo. Jadi, seperti ini bentuk baterainya agak panjang dan agak besar. Nah, jadi ini kapasitas baterai 12Ah guys, atau 12Ah. Nah, sekarang kita uji coba untuk menguras isi baterai ini guys. Dengan modul PZM015. Untuk mengetahui apakah isinya masih ada 12Ah atau tidak. Nah, sekarang sudah berjalan guys. Jadi, kita akan lihat proses sekarang ya. Menunjukkan 4,5Ah guys. Nah, jadi. Baru setengah kurang ya. Setengah lebih ya guys. Terkuras. Kalau kita lihat lebih dekat lagi seperti ini guys. Ya, jadi pengurasan baterai ini ya. Terlihat 4,52Ah guys. Jadi, masih sisa seperti ini. Dan, voltase yang sekarang ada 3,2V. Atau 3,21. Milli Ampernya terbaca seperti ini. Dan wattnya ya. 1,48W. Nah, jadi seperti ini. Cara pengurasan baterai hijau atau baterai lontong. Nah, sekarang ini guys ya. Kita pakai ya. Untuk beban. Menggunakan dinamo kecil-kecil ya guys. Dengan tegangan 5V. Jadi, ada 3 dinamo kecil-kecil. Kita pakai beban. Untuk menguras baterai hijau ini guys. Dan, ada lampu juga. Lampu DC 5V. Karena tegangan baterai 3,5V. Dari full dia. Terbaca fullnya 3,6V. Dan, sudah terkuras hampir setengah. Di angka 3,2V guys. Jadi, kita akan cek isi kapasitas baterai lontong ini. Apakah benar? Kapasitasnya 12 Amper. Jadi, seperti ini guys. Ya, guys. Jadi, PZM 015 ya. Seperti ini ya. Kita akan lihat. Cara pasangnya juga sudah ada di. Balik. Di baliknya ya. Atau diagram atau skemanya sudah ada di baliknya guys. Nah, kita akan lihat. Cara pasangnya seperti ini guys. Persis. Nah, jadi. Untuk skemanya sama persis. Seperti ini. Ya, itu. Untuk. Yang sekarang ya. Kita memakai tegangan di bawah 5V guys. Jadi. Karena tegangan di bawah 5V. Kita harus memakai. Warna hitam dan merah ini guys. Sebagai sumber powernya. Nah, disini ada tulisan. Antara. Tiga koma tiga volt. Jadi, harus menggunakan power baterai. Nah, disini saya memakai. Baterai 18650 guys. Untuk power menyalakan display ini. Jadi, kalau dilepas guys ya. Dia terbaca nyala semua tapi tidak ada angkanya guys. Ya, kita lepas positifnya. Ya, seperti ini guys. Jadi. Powernya. Terbaca 0-0 semua. Untuk menyalakan lampu display ini. Jadi, seperti itu guys. Ya, jadi bentuk wiringnya seperti ini ya guys. Jadi, di bawah 5V. Kita harus pakai power. Untuk perkabelan warna hitam dan merah ini. Dan seperti biasa guys. Untuk warna kuning ikut ke negatif sini ya guys. Jadi, untuk memakai sun ya. Karena diwajibkan di atas 10A harus ada sunnya. Atau dia untuk biru juga. Masuk ke sini. Kabel kecilnya. Dan gabung dengan negatif ke baterai. Untuk kesannya. Warna hitam ini negatif ke aki dan kesan. Juga untuk positif guys. Positif ke aki atau baterai. Masuk ke beban. Nah, load ini sebagai beban. Jadi, load ini ya. Sebagai beban ada di sini guys. Nah, plus minus. Bebannya dinamo. Nah, dinamonya ada tiga. Kita pakai beban untuk menguras baterai ini guys. Jadi, nanti terlihat aktual ampere hournya berapa. Yang sekarang sedang berjalan sudah sekitar 3 jam lebih ya. 4,5 ampere hour. Berarti masih ada separoh kapasitas lagi di baterai ini. Karena di sini akan cut off di angka 2,6 volt guys. Jadi, tidak boleh dikuras sampai 0 volt ya guys. Jadi, harus tersisa sekitar 50%-nya atau 40%. Jadi, sampai dengan 2,6 volt. Batas bawah dan batas atasnya di angka 3,6 volt guys. Untuk mencet setting PZM 015 ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. PZM ini bisa untuk memonitor baterai charging atau baterai discharge guys. Jadi, lumayan bisa mendapat angka-angka yang aktual. Seperti di depan ini guys. Nanti kita akan mengetahui kapasitas ini benar atau tidaknya. Nah, dan powernya ya guys. Dari sini memakai baterai 3,7 volt ya guys. Untuk menyalakan display. Dan baterai dialirkan ke modul ini. Lalu, bebannya dipakai untuk beban motor dinamo ini guys. DC semua. Sehingga terjadi tegangan keluar dari baterai akan dikuras ke motor. Dan akan dicatat di modul 015 ini guys. PZM 015. Sehingga kita bisa mengetahui yang aktual dari baterai lontong ini guys. Jadi, baterai ini yang katanya masih ada sisa 12 Ampere Hort. Atau kapasitasnya 12 Ampere Hort guys. Benar atau tidak, makanya kita menggunakan PZM 015 untuk menguras baterai ini guys. Ya, jadi seperti ini guys. Untuk sharing atau berbagi. Berbagi seputaran discharging baterai Livopo jenis baterai hijau lontong ini guys. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!